Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hola, Sobat Walleters yang paling ganteng dan cantik sedunia Selamat datang kembali di channel kami Yang mana lagi kami akan berbagi pengalaman dalam usaha budidaya burung wallet Yang kali ini kami akan mengambil tema yaitu tentang Perlakuan berbahaya yang dilakukan oleh para pemilik gedung wallet terhadap rumah walletnya sendiri Bukan rumah wallet orang, bukan pula rumah wallet tetangga Tapi juga perlakuan berbahaya ini berdampak kepada lingkungan sekitar Yang bisa membahayakan jiwa dan raga kita Apa saja itu dan terkadang para pemilik gedung wallet ini Tidak menyadari dan kurang mengetahui atau kurang pengetahuannya tentang hal sedemikian ini Maka dari itu akan kami bagikan info tersebut Kepada Sobat Walleters semua yang menyimak video ini Dan tonton sampai habis supaya tidak gagal paham karena video kami banyak bercandanya Dan kalau kalian menonton di skip-skip Maka tidak akan dapat inti dari video yang kami bagikan Oke apa saja yang berbahaya yang dilakukan oleh para pemilik gedung wallet terhadap rumah walletnya sendiri Yaitu mengaplikasikan kipas angin di dalam RBW Dengan tujuan untuk menurunkan suhu gedung Suhu gedung atau mendinginkan atau menyejukkan suhu di dalam RBW tadi Nah mengapa ini kami sebut atau kami anggap berbahaya Karena kipas angin yang dipakai atau dihidupkan terlalu lama Bisa menyebabkan kebakaran Contohnya seperti ini Kipas angin itu jika kita pakai terus menerus dan tidak dimatikan Maka dinamo atau spool di dalamnya itu menjadi panas Nah setelah panas Terjadilah kemacetan dan seratlah bagian dinamo kipas angin tadi Maka dari itu bisa menyebabkan timbulnya percikan api Atau timbulnya api atau konsletlah kipas angin tadi Dan bisa mengakibatkan kebakaran pada RBWnya Dan berakibat juga kebakaran di lingkungan sekitar Karena bagi yang mengaplikasikan kipas angin di RBWnya Tidak mungkin masuk atau mengecek RBW tadi tiap hari Untuk hanya untuk mematikan kipas angin itu saja Meskipun kipas angin tadi dipasang timer Api tetap menjalar ke Maksud kami arus listrik tetap menjalar ke bagian dinamo kipas angin tadi Dan dinamo kipas angin tadi masih panas Yang menggunakan kipas angin sebaiknya dilepas saja Dan untuk mengatur suhu ruangan di dalam RBW itu Menggunakan jika di lantai atas di bagian pelapon Lantai paling atas menurut kami Ya cukup digunakan aluminium foil atau steropom saja Untuk melapisi pelapon bagian atas Yang bisa menghambat hawa panas di bagian atap tadi Dan bagian dinding Cukup diplamir pakai Semen putih Ataupun yang beli langsung jadi Dan setelah itu dicat warna putih Dan ventilasi sebelah barat Ya dikurangi Atau tidak usah menggunakan ventilasi sama sekali Tidak masalah kalau untuk sebelah barat Karena panas Dari Sebelah barat Hawa panasnya bisa masuk ke dalam gedung Dan menjadikan RBW tadi Jika malam hari menjadi panas Nah hanya itu saja Dan jika Perlu Ditambahkan paranit saja Di bagian Atau di sisi Bagian RBW yang terkena sinar matahari langsung Nah yang kedua Selanjutnya yaitu Penggunaan air pada RBW Ini bisa membahayakan Burung walet itu sendiri Jika Cara mengaplikasikan Air tersebut Salah Dan tidak Memiliki safety di Baskom tersebut Ya Boleh menggunakan air Kami juga menggunakan air di RBW kami Di lantai paling atas Untuk Menstabilkan suhu pada siang hari Supaya tidak terlalu naik Suhunya Misal Suhu di siang hari Tidak menggunakan air 32 derajat celsius Dan setelah menggunakan air tadi Paling banter dia Naiklah Ke tinggal 1 Atau Kurang sedikit lah Atau paling lebih sedikit lah Tidak sampai 32 Nah jadi hanya seperti itu Dan Penggunaan air ini Gunakanlah Jaring Apa itu namanya Jaring yang kecil-kecil Yang warna hitam itu Kami kurang paham juga Nama jaringnya itu Nah Seberapa berbahayakah Penggunaan air Yang di Aplikasikan di RBW ini Bagi Burung walet Yaitu Jika Baskom yang kita gunakan Untuk menampung air tadi Tidak kita Tutup menggunakan jaring Nanti Pada saat burung walet Sudah banyak Dan berkoloni-koloni Menghuni RBW kita Maka burung walet Itu Di RBW kan terbangnya rendah Dan pasti Sangat banyak sekali Burung walet Terperangkap Masuk ke dalam Baskom tersebut Dan mengakibatkan Burung walet tadi Menjadi mati Nah disitulah Berbahayanya Sayang kan burung walet Sudah kita pikat Bertahun-tahun Untuk mengumpulkannya Burung walet tadi Supaya Menginap di RBW kita Karena hal sepele Yang kita lakukan sendiri Maka berbahaya Bagi burung walet itu Sendiri Nah selanjutnya Yaitu Kotoran Burung walet Nah kotoran burung walet ini Masih juga banyak dilakukan Oleh setiap Pemilik RBW Yang bermaksud Supaya RBW nya tadi Terus berkembang Karena Kotoran walet tadi Tidak dibersihkan Dan dibiarkanlah Bertumpuk Sampai Kami pernah memasuki Suatu RBW Yang Sukses Yang Sudah produktif Tapi Stuck Jalan di tempat Produk Produktifisat Produk Produktifitas Yang Maksud kami Dikarenakan Kotoran Walet tadi Sudah Kalau kita masuk Dalam RBW Sudah semata kaki Kotoran walet Di RBW tersebut Dan Banyak sekali Kecowak Disitu Pokoknya Hama-hama Yang Bisa menganggu Burung walet itu Penuh Kalau kita masuk Dalam RBW Itu Kutu-kutu Yang kecil-kecil itu Banyak sekali Itu Diakibatkan oleh Kotoran itu tadi Yang mengundang Hama itu tadi Nah Selain dari Mengganggu Di Dalam Ruangan RBW kita Mengganggu Walet yang Menginap juga Dan mengganggu Tetangga juga Dari Kotoran Itu tadi Dan bisa Menyebabkan Penyakit juga Ya Cukuplah dengan Suara walet Kita saja lah Yang mengganggu Tetangga-tetangga kita Jangan sampai pula Kotoran juga Yang mengganggu Dan banyak lagi Nah Kapan waktu yang tepat Untuk kita Membersihkan kotoran itu Ya Setiap kali panen Sebaiknya kita bersihkan Untuk Mengurangi Hama-hama Seperti Kecowak Kutu Dan Pokoknya banyak lah Yang bersarang disitu Jadi Seperti itulah Sobat Waleters Berbagi pengalaman kami Semoga bisa dipahami Lebih dan kurang Kami mohon maaf Insya Allah Kapan-kapan Kita live Untuk membahas Masalah Buridaya Burung Walet ini Jika berkenan Silahkan Klik di Komentar Untuk Kita live Langsung Membahas Tentang Berdaya Burung Walet Sampai ketemu Di kesempatan Berikutnya Selam sukses Seluruh Petani Walet Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh